Pemirsa gara-gara di Brondong tembakan senjata api rakitan, polisi gagal menangkap pelaku pembunuhan di desa Padang Kelapu, Kabupaten Batanghari, Jambi. Namun polisi berhasil mengamankan salah satu dari pelaku penembakan. Rizmanto, yang merupakan satu dari pelaku penembakan, berhasil dibekuk oleh polisi. Dari tangan pelaku dan penggeledahan, polisi berhasil menyitas jumlah senjata api rakitan, laras panjang, dan tiga butir peluru aktif. Kapol Res, Batanghari, AKBP Singgi, Hermawan, menekaskan. Rizmanto ditangkap karena ikut menembak polisi yang sedang melakukan penyergapan terhadap Khairul, pelaku pembunuhan. Akibat adanya penyerangan kepada petugas, pelaku pembunuhan terhadap istri sendiri itu berhasil melarikan diri dan rumahnya yang diketahui sebagai base camp narkoba. Saat ini polisi terus memburu komplotan pelaku. Terus berhasil melarikan diri dan salah satunya ada di rumah milik Sunara Sabu. Di situ juga ditemukan lombong bekas sabu atau pirek. Dari situ, kita dapat informasi bahwasannya ada base camp atau tempat orang penyerang koba yang ada di desa tersebut. Gelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.